Bisa melihat dengan baik, akan tetapi saya mendengar dengan baik, Indonesia kita menyanyi. Kusdur di awal tahun 1999. Saya mendengar dengan baik, Indonesia kita menyanyi. Nyanyian dalam gambaran, gambar-gambar kekuasaan, gambar-gambar cobusan, sebagai gambaran atas watak kepribadian, nafsu jabatan, selain demi tahta, harta, dan wanita. Saya mendengar dengan baik, Indonesia kita menyanyi. Nyanyian sebagai gambaran, raja menyanyi, ratu menyanyi, panglima menyanyi, pangeran-pangeran menyanyi, rakyat ikut menyanyi, bahkan para punakawan, semar, petro, bakom, garan, juga asik menyanyi. Selain para sempuni, yang hanya bisa dan suka menyanyi. Semua hanya gambaran, dari gambar-gambar yang harus dipilih. Gambaran akan munculnya paranormal, pengamat, dukun, pengoceh, bahkan peramal. Saya mendengar dengan baik, Indonesia kita menyanyi. Menyanyi dalam gambaran kepinikaan dan demokrasi. Menyanyi dalam gambaran warna-warna pelangi. Di sini biru, di situ kuning, di sana merah, sana sini hijau. Di mana-mana ada hitam dan putih, selain warna-warna lain. Gambaran dalam tulisan, bahasa, nomor dan angka keangkuan. Gambaran kemenangan. Gambaran, gambaran kemenangan. Saling kling, saling sikut, atas kursi-kursi dewa. Petro mengaku, dengan angka 25 persen hasil coblosan. Garen yakin, dengan kemenangan 60 persen. Bagong yang hanya sanggup 5 persen. Dari batas ambar. Sementara sang pegawanan, semar, terdiam, terdiam. Atas tingkah pola perilaku para petualang-petualang. Pol, pol, pol. Semar, semar, yang memlisu dalam kemurkaan. Atas ocean-ocean para sembunyi. Yang selalu mengumbar kalimat-kalimat. Ramalan-ramalan, atas tanah, ladang, hutan, sawah. Sampai ramalan, angka, keramat, 30, bubar. Yang bersumber dari buku somal. Bukan kitab, suta somal. Saya mendengar dengan baik. Indonesia kita menyanyi. Menyanyi dalam gambaran kursi-kursi kekuasaan. Menyanyi bersama-sama gambar-gambar pilihan. Atas nama, pil-pil-pil. Pil kuda. Pil lep. Pil ngepres. Dan lainnya. Mengapa harus ada korban? Bila demi pembangunan. Mengapa harus ada yang tergusur? Kalau hanya untuk maknur. Jakarta, April 2018. Pangeran Santri. Wassalamualaikum. Selamat menikmati. selamat menikmati